oke guys, semuanya sendiri di channel gue Chris Lugita, channel GSL guys, ini gue lanjutin guys dulu ini makin penasaran gila dari Peaches, gue denger Domino tadi gila banget vokalnya guys ya itu kayak punya pribadian ganda secara tiba-tiba vokal guys ya sekarang gue masuk Kai yang come in, ini masih di album yang Peaches guys ya jadi sebelum kita mulai, kita intro dulu guys, cepelok! oke guys, gue udah buka guysnya, ini gue harus pakai headphone guys, kenapa? karena vokal Kai itu kadang-kadang di mixingnya juga enak banget disini guys sama ada beberapa instrumen tadi di dua lagu yang gue pernah react Peaches sama, apa tadi, Domino's itu ada sound yang menurut gue keren-keren, masih epic banget, ini kayaknya Kai ada kontribusi masukkan juga ke beberapa soundnya mungkin gue juga gak ngerti juga guys, kita langsung react aja guys, ini Kai jurnanya come in guys, let's go! Kai, let's go! ceplok! ceplok! hmm uh, rumi banget! what? ini guys, ini kalo nge-take kayak begini guys, ini instrumennya dimana, ini ada yang satu yang direct, satu yang rum, cuman rumenya lebih gede guys asik banget ya soundnya oke ini kayak Peaches ya, tipenya ah soundnya, wait, wait, wait wow gila, ini man filter sama man automation filter sama automation volume guys, ini the best sih wah keren aduh, vokalnya ini banget ya, majestik itu guys, lebarnya desainnya mantep sih ini gue berasum sih Kai itu punya dynamic, apa range vokal lumayan luas nih guys, rendah sampe ini lumayan tinggi bahkan sampe falsetnya pun, bukan falset, falset tipis guys ya, falsetnya lumayan lebih body guys nice wow, wuh, hmm wah serius guys, ini the best album juga guys, ini di Desember ini gue denger album ini lumayan subringa guys segi dari vokalnya yang enak untuk didengar sama segi komposisi, sama sound-soundnya itu ajib banget buat didengar guys mantep banget gila lebar banget wuh, main bandingnya pet 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 nice wah bassnya juga, pemilihan juga seksi sih dirty bass gitu ya, brrrrttt gitu wow nice produce gila ini pengambilan take, vokalnya juga sabi banget sih guys, ini kan gak terlalu basah guys ya, pas di bagian first ini juga harmoni-harmoni dibentuk sama Kai juga seksi sih guys gue gak tau dia di direct sama vokal director, apa dia punya masukan sendiri untuk dia di kasih stacking, backing vokal disitu juga gak tau juga guys ya, tapi disini bagus banget nih oh nice cuman pake room ya vokalnya, nice banget gila ngisi-ngisi layering-layering, vokalnya juga gak biasa loh guys disini guys wow, di kasih auto-tune gitu, itu menurut gue asik sih kayak berperan sebagai keyboard fill-in gitu guys, nice, nice banget oh nice, nice wow, vokalnya juga vibranya juga enak guys, ini gue bukan vokalis sekali lagi guys ya, don't judge me yang pasti gue denger suara ini nyaman di kuping, yang pasti musik tuh nyaman di kuping ya, cukup guys, sebentar ya guys oke, oke, oke disini mulai build in, lihat ya ya reverb langsung dimasukin guys ya, buat nambah nuansa lebih lebar ya ya namanya juga perubahan segmen dari beberapa lagu tuh rasu ada perubahan kalo gak garing guys, itu tugas si operator juga guys apa, produser pep, 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 oke disitu kayak rada reggae-regggae keren guys, itu kayak scene brush, bukan brush ya, ya semacam kayak gitu lah guys ya tapi itu temanya gue suka sih, 8, 8, 8, kiri kanan tuh sami sih oh nice, kayak ini mantap sih vokal juga on point banget ya jelas banget semuanya ke mixingnya lebar banget wow oke kemana nih, let's go filter juga tuh buatnya kompleks loh guys ya, itu kalo kalian pernah buka DAW atau gak project tuh ada kayak banyak-banyak staking di bawah tuh garis-garis gitu tuh buatnya ribet guys ini pakai tangan guys ya, bukan secara otomatis sih nih wak 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 itu tuh guys, man filter equalizer tuh guys gokil sih wow, oh, padnya nice kira tuh di belakang ada vokal gitu gue gak tau itu vokal sequencer dimasukin ke keyboard, di manage secara keyboard apa vokal secara manual di take gitu guys ya, disini nih guys nih nih yaow, yaow, tuh belakang tuh wow oke desainnya cukup kompleks sih wow wow gila ini bener-bener di extending gitu guys ya volume-nya diangkat gitu biar dapet mood gokil sih, ini secara tenis sih gokil guys detailingnya manis banget nih, SM gokil sih wow wow uh hi-hat pakai 3 hi-hat ya bunyinya trap-trap gitu ya, nice wah gila temanya gue dapet sih wow vokalnya juga seksi banget lagi masukinnya hahaha gila wow gokil sih ini kalo kalian penggemar audiophile juga dimanjain banget guys sama dia punya dimensi stage performing dari penempatan posisinya guys ya ya kan kalo misalkan audio tuh juga sebagai sound engineer kita harus ada, ini bikinnya kayak 4D guys gimana caranya ada di kiri, di atas, di tengah, di bawah ya tergantung itunya semua nih guys tapi posisioningnya enak banget guys secara apa instrumennya guys maju mundur gitu tau gak rasanya wow kaya nice banget sih wow sukses sih ini album sih ya jujur gue, gue penikmat audiophile juga guys ya gue suka audio-audio yang kualitas HD bahkan yang extra HD guys ya ini gue suka banget sih guys ini ada sedikit kekompres memang sih guys ini karena ya platform YouTube kayaknya gak gak sampe buat HD ya full HD guys ya tapi yang pasti ini kaya gila secara produksi ini gokil banget take vocal nya mateng banget guys dia tuh ngisi pake nyawa guys ya ke setiap vocal-vocal line nya dia tuh pembagian-pembagian dari backing vocal nya juga manis banget penempatannya juga cukup, gak lebay gak terlalu berisik, gak terlalu banyak vocal nya juga seksi banget sih guys oke guys nanti gue lanjut lagi di lagu-lagu yang lain di album Mekai guys karena ini makin seru aja untuk dibahas guys secara sound maupun secara vocal nya dia oke sekian dulu deh gue thank you for watching jangan lupa untuk like, share dan komen di video jangan lupa untuk pencet tombol subrek tabla